Pemirsa pembangunan jalan tol mulai dari bayung lencer sampai dengan tempido, khususnya yang berada di jalan Nes. Mengakibatkan banyaknya jalan berlubang dan mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan rekan hingga kerusakan yang sangat parah. Hal ini membuat warga sekitar mengeluh. Hal ini sangat berdampak buruk kepada masyarakat sekitar yang bermukim di kawasan pembangunan tersebut, serta para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Sejak perjalannya pembangunan jalan tol bayung lencer tempido, jalan banyak yang rusak dan berlubang, akibat dilalui mobil truk buatan besar yang mengangkut material pembangunan tol. Selain itu, jalan kerap kali menyebabkan debu berterbakan hingga masuk ke dalam rumah warga. Kondisi ini tentunya dirasa tidak nyaman, khususnya bagi pengendara motor. Menurut Andri, salah seorang warga mengatakan, dari pihak kontraktor proyek hanya melakukan perbaikan jalan seperti menambal jalan yang berlubang. Itu pun hanya pada beberapa lubang yang parah. Namun seminggu kemudian, kondisi jalan kembali berlubang. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti dan perbaikan permanen. Andri berharap pihak kontraktor dan pemerintah bisa menangani jalan yang rusak tersebut secara serius, diperbaiki dengan baik bukan hanya ditampal seadanya. Menurut saya, setelah banyaknya pembangunan proyek jalan tol yang sedang dilaksanakan sekarang ini, jalan-jalan yang ada di sekitar proyek tersebut banyak lubang. Jadi kami sebagai warga sekitar agak terganggu dengan rusaknya jalan tersebut, karena kami sering melintasi jalan tersebut. Selain rusaknya jalan, juga di situ tuh kayak jalanan jadi berdebu. Mungkin debu-debu tersebut mengganggu kami, terutama kami yang sering lewat di jalan tersebut kan. Kami kayak rumah-rumah warga sekitar juga jadi cepat kotor, tidak sering dibersihkan. Dari pihak kontraktor sendiri itu ada tindakan yaitu penambalan jalan, tetapi itu hanya sifatnya sementara, karena beberapa minggu setelah perbaikan, di situ jalan kembali rusak sih. Harapan kami sebagai warga sekitar proyek pembangunan jalan tol ini, ada penang jawaban dari pemerintah ataupun pihak-pihak kontraktor untuk perbaikan jalan, agar kami yang sering lewat di situ merasa nyaman kembali, seperti dulu ketika jalan-jalan jenis tersebut masih bagus. Linda Liska, Cik TV, Melayu.